Anda masih di Apakabar Indonesia siang pebersaf video begahnya jalan di desa Sukamulya Ciamis, Jawa Barat viral di media sosial. Ya ternyata dana untuk membangun desa ini berasal dari patungan uang pribadi para pengusaha asal Sukamulya yang telah sukses merantau. Dana yang terkumpul untuk membangun desa mencapai miliaran rupiah. Inilah salah satu ruas jalan di desa Sukamulya kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat yang viral di media sosial. Terdapat beberapa lokasi favorit warga seperti terowongan besi dan taman bermain anak-anak. Tidak sedikit warga dari berbagai daerah sengaja datang ke desa Sukamulya ini untuk melihat dan bersuaf foto. Seluruh lokasi yang dibangun ini merupakan hasil urunan puluhan pengusaha asal desa Sukamulya yang merantau di Jabodetabek. Pengusaha tersebut tergabung dalam komunitas remaja pecinta kampung halaman atau Replika dan komunitas Gaspol. Warga mengaku kagum pada kedermawanan komunitas pengusaha tersebut. Ketua komunitas Replika, Haji Abun mengaku, aktivitas membangun desa ini sudah dilakukan sejak lama dan menjadi komitmen para pengusaha untuk membangun kampung halaman mereka. Bahkan beberapa kegiatan sosial seperti Santunan Anak Yatim dan Sunatan Masal sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu. Komunitas Replika ya, Replika itu komunitasnya itu di atas ratus pengusahaan sederhana. Ya pengusaha itu kan nggak semua pengusaha itu pengusaha besar atau apa. Kalau di sana itu melalui pengusaha yang penting udah mandiri aja ya, nggak jadi karyawan itu udah bilang ya, aku pengusaha udah mau nyumbang gitu ya. Selain membangun infrastruktur di desanya hingga miliaran rupiah itu, komunitas pengusaha ini juga rutin setiap bulannya membagikan sembako untuk 400 jompo dan anak yatim, serta uang Santunan sebesar 1,5 juta rupiah untuk 20 orang ustad. Haji Abun juga diketahui memiliki lahan seluas 100 hektare yang ditanami durian. Keuntungan penjualan durian dipakai untuk membangun ruas jalan desa sepanjang 3 km. Dari Ciamis, Jawa Barat, Aditya Triwah Yudi, TV One, mengabarkan. Terima kasih.